Intro Untuk pertama kalinya, Sunday Morning atau Sunmore Maguho Harjo kini berpindah lokasi ke kompleks gedung Aditya Yogyakarta. Hal tersebut lantaran sedang adanya pekerjaan revitalisasi stadion Maguho Harjo terhitung sejak 20 Desember 2023 hingga Oktober mendatang dengan paket pekerjaan multi-years yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Meski harus dipindah, namun para pedagang dan pengunjung Sanmore Maguho Harjo mengaku tetap antusias. Sejak dibuka pukul 7 pagi, kompleks Aditya Yogyakarta sudah dipenuhi ribuan pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Setidaknya ada 200 UMKM yang terdaftar dalam pedagang sehat gembira untuk mengikuti Sanmore Maguho Harjo yang digelar tiap minggu pagi. Selain menghadirkan pelaku UMKM yang berjejer rapi di bawah Pohon Rindang, digelar pula acara kebudayaan dan senam pagi. Relokasi ini penting karena kan untuk stadion saat ini kan sedang dilakukan reafibrilasi. Sedang ada relokasi dari pemerintah BUMK. Sehingga untuk periode nanti sekitar Januari sampai akhir Oktober ini, kita berarti di relokasi dari Aditya Yogyakarta. Kebetulan dari biaya rencana, Aditya Yogyakarta memberikan uang untuk kompleks Aditya Yogyakarta. Alhamdulillah, kita mulai hari ini relokasi Aditya Yogyakarta. Seperti yang tahu, maklumat berjalan ini berada di Aditya Yogyakarta. Kompleks Aditya Yogyakarta. Baik pedagang dan pengunjung mengaku puas dengan perpindahan Sanmorma Kuoharjo di lokasi yang baru kali ini. Menurut salah satu pengunjung, lokasi yang baru dinilai cukup asri sehingga nyaman untuk menikmati berbagai kuliner yang dijual. Oh seneng sih di sini, karena ini suasananya juga asri banget. Lagian, kalau saya lebih seneng di sini. Ini apa, pohon-pohonnya ini sangat rindang gitu loh. Jadi kalau siang itu juga masih lejuk gitu loh kak. Salah satu pelaku UMKM mengaku, omset yang didapat selama Sanmorma Kuoharjo di lokasi yang baru kali ini dinilai cukup. Nominal yang didapat pun belum berbeda secara signifikan dari sebelumnya, yakni sekitar 500 hingga 600 ribu rupiah. Saya sebagai pedagang, yang pertama terima kasih dulu mbak sama pengurus karena sudah mencarikan tempat relevasi untuk pedagang-pedagang untuk tetap berjualan. Alhamdulillah untuk minggu pertama berhasil. Selain dari pengumuman dari stadion, jadi masa-masanya dibawa ke sini. Ada yang ikut senam, jajan, tapi kayaknya masih kurang running tracknya deh mbak. Mungkin itu yang perlu disarik. Mungkin ya, karena beberapa kan kalau sudah pada senam pulang, mungkin yang pada masih olahraga lari mungkin juga nyari tempatnya. Tapi Alhamdulillah hari ini sudah cukup rame. Kalau kali 500-600 bisa mbak, Alhamdulillah. Tergantung juga kalau tambah rame ya Alhamdulillah nambah. Meskipun secara umum lokasi baru ini dinilai cukup memuaskan, namun para pengunjung dan pedagang menyarankan agar kedepannya pihak panitia bisa melakukan penataan kembali pada jalur kendaraan dan parkir. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan, AdiTV.